Feng Dahai tidak tahu apa yang dipikirkan Zheng Xiaoyi. Zheng Xiaoyi sebenarnya meminta Chen Yang untuk menginap di kamar terbaik di sini. Feng Dahai telah memutuskan bahwa Zheng Xiaoyi adalah bos baru, Su Yunjian. Tentu saja, dia harus mendengarkan kata-kata bos baru itu. Dia segera setuju, oke, saya akan segera membuat pengaturan. Xiao An, atur agar mereka tinggal di pavilion Tianxiang nomor 3. Kamar No. Tiga pavilion Tianxiang adalah kamar ganda yang besar. Ia juga memiliki kolam renang sendiri, yang sangat cocok untuk pasangan. Tuan Zheng, apa yang kamu lakukan? Chen Yang bertanya. Zheng Xiaoyi tersenyum, Dr. Chen, jangan terlalu banyak berpikir, Ada beberapa konflik antara saya dan Anda, tetapi saya tahu bagaimana membalas kebaikan saya. Anda menyembuhkan penyakit saya, tentu saja saya harus berterima kasih banyak. Anda bisa yakinlah di sini jika Anda ingin bermain, semua biaya akan ditanggung oleh saya. Jadi jangan sopan kepada saya. Zheng Xiaoyi ini terlalu pelin-pelan. Dia masih memarahi Chen Yang sekarang, tetapi detik berikutnya, Dia tampak menjadi orang yang berbeda, dan dia sebenarnya bertanggung jawab atas semua biaya Chen Yang dan Zhang Sueyao di Suyunjian. Jika itu masalahnya, maka saya tidak masalah, kata Chen Yang. Selamat bersenang-senang. Zheng Xiaoyi menepuk pantat cantik wanita cantik di sampingnya, ayo pergi. Feng Dahai mengirim Zheng Xiaoyi ke lift, kembali, dan tertawa, Ini bos baru kami, Anda ingin mengancam saya dengan bosku barusan, kamu sangat konyol. Apakah itu bos barumu? Chen Yang memandang Feng Dahai dan tersenyum, siapa yang memberitahumu? Lelucon yang luar biasa. Feng Dahai membuka mulutnya dan mengutuk, Jika bos baru kita tidak mengizinkanmu tinggal di sini, aku sudah mengusirmu sejak lama. Kamu harus menyelesaikan formalitasnya dan keluar dari kamar. Aku tidak ingin melihatmu sebentar pun. Zheng Xiaoyi belum pernah bertemu manajer dengan sikap buruk seperti Feng Dahai ketika dia keluar sebelumnya. Bahkan jika dia tinggal di sini secara gratis, Zheng Xiaoyi tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia memegang tangan Chen Yang dan berkata, Junior, ayo pergi. Kita tidak bisa pergi, kata Chen Yang. Kenapa? Zheng Xiaoyi terkejut, dia tidak menyangka Chen yang bisa menanggungnya bahkan setelah dipermalukan seperti ini. Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Feng Dahai sudah mengejek, tentu saja dia tidak ingin pergi. Bos kita telah menyediakan makanan dan akomodasi. Bagaimana orang seperti dia bisa menyerah ketika menghadapi hal sebaik itu? Cepat dan nikmatilah itu. Chen Yang mendengar Feng Dahai tidak marah atas ejekan ini, kakak senior, ayo kembali ke kamar dan bicara. Saat dia berbicara, dia melingkarkan lengannya di pinggang Zhang Sueyao dan berjalan menuju lift. Bah! Feng Dahai melihat Chen Yang memeluk pinggang wanita cantik seperti Zhang Sueyao, merasa cemburu di dalam hatinya, dan meludahi punggung Chen Yang. Manager, sikap Anda terhadap pelanggan tidak baik. Resepsionis wanita itu sengaja menyentuh Feng Dahai dengan tubuhnya. Bentak! Tangan Feng Dahai menepuk pantat resepsionis wanita itu, tidakkah kamu melihat bahwa bos baru kita membenci pria itu? Saya berusaha menyenangkan bos baru. Selama bos baru senang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhang apakah tuan muda itu bos baru kita? Resepsionis wanita itu bertanya. Tentu saja. Feng Dahai merendahkan suaranya, jangan beritahu siapapun tentang hal ini, anggap saja kamu tidak tahu, tahu. Saya mengerti. Kata resepsionis wanita. Tunggu aku malam ini. Kata Feng Dahai. Ini tidak akan berhasil. Pacarku kembali dari perjalanan bisnis. Kata resepsionis wanita itu. Tidak apa-apa, aku akan cepat. Kata Feng Dahai sambil mencubit pantat resepsionis wanita itu lagi, lalu pergi dengan penuh kemenangan. Zheng Xiaoyi punya rencananya sendiri. Chen yang berkencan dengan wanita lain di Suyunjian di belakang Tang Suyun jika keluarga Tang mengetahuinya, tidak apa-apa Tang Suyun dan Chen yang harus bercerai, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan Tang Suyun. Zheng Xiaoyi tidak bisa melupakan Tang Suyun, jadi dia segera menelpon Tang Rui dan memberi tahu Tang Rui tentang hal itu. Apakah kamu serius? Tang Rui langsung melompat. Chen yang adalah menantu keluarga mereka. Tang Rui selalu percaya bahwa Chen yang dan Tang Suyun menikah secara palsu, tetapi dia tidak punya bukti. Tetapi jika Chen yang ketahuan bertemu wanita lain di tempat, tidak peduli apakah Chen yang dan Tang Suyun menikah secara palsu, Chen yang harus dikeluarkan dari keluarga Tang. Tidak mungkin keluarga Tang kehilangan orang ini. Aku akan membawa seseorang ke sana sekarang. Tang Rui berkata, selama kita bisa melihat si idiot itu berkencan dengan wanita lain, tidak ada gunanya bahkan jika Tang Suyun ingin menutupinya. Tang Rui, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Zheng Xiaoyi berkata langsung, yang aku inginkan adalah sepupumu Tang Suyun. Jangan khawatir, aku akan membantumu, kata Tang Rui. Tang Rui awalnya ingin segera menghubungi ayahnya, tetapi dia tidak bisa, jadi Tang Rui menghubungi paman ketiganya, Tang Sijing. Apakah kamu bilang itu resor Suyunjian di gunung Fengling? Tang Sijing bertanya. Itu dia. Tang Rui berkata, ketika Zheng Xiaoyi pergi ke sana untuk bermain, dia kebetulan bertemu Chen yang dan wanita lain di sana. Selama dia lewat sekarang, dia pasti bisa menangkap bukti kecurangan Chen Yang. Tang Sijing bangga. Saya tidak berharap Tuhan membantu kita. Itu kehendak Tuhan. Tang Rui terkejut dengan kata-kata Tang Sijing. Di sini, di gunung Fengling, ada proyek yang diinvestasikan oleh grup. Awalnya, proyek itu didiskusikan dengan ayahmu untuk menangani Tang Suyun. Tapi sekarang sepertinya kita tidak perlu repot-repot. Tang Sijing berkata, Tang Rui, kerja bagus, masa depan keluarga Tang akan bergantung padamu. Tang Rui sangat dipuji oleh Tang Sijing sehingga dia berkata, Paman ketiga, saya akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Kemarilah juga. Tang Sijing berkata, kamu tidak boleh melewatkan pertunjukan bagus ini. Oke, Tang Rui setuju. Ketika Chen Yang dan Zhang Suyao membuka pintu pavilion Tian Xiang nomor tiga, mereka berdua tercengang. Hanya ada satu tempat tidur besar di ruangan ini. Bukankah yang Anda maksud adalah ruangan besar untuk dua orang? Mengapa hanya ada satu tempat tidur? Zhang Suyao melirik Chen Yang, kita tidak bisa hidup bersama. Kakak senior, jangan khawatir. Chen Yang melirik Zhang Suyao dan tersenyum, saya berjanji kita tidak akan tidur di kamar yang sama malam ini. Saya tidak mengerti bagaimana Anda masih bisa tinggal di sini ketika Anda telah dipermalukan. Pada saat ini, Zhang Suyao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tidak benar-benar harus kehilangan harga diri hanya karena kamu bisa tinggal di sini secara gratis, bukan? Chen Yang tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Jika aku adalah orang seperti itu, kakak perempuanku pasti tidak akan menyukaiku. Siapapun yang menyukaimu, jangan bicara omong kosong. Zhang Suyao berkata dengan marah. Saya melakukan kesalahan. Chen Yang melihat Zhang Suyao sedikit marah, jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, saya hanya ingin Anda tahu, kakak senior, bahwa ada alasan mengapa saya tetap tinggal. Alasan? Alasan apa? Zhang Suyao bertanya, kakak senior, mendekatlah dan aku akan memberitahumu. Kata Chen Yang. Zhang Suyao percaya itu benar, dan menutup wajahnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat Zhang Suyao menutup wajahnya, Chen Yang sudah memonyongkan bibirnya dan hendak mencium Zhang Suyao. Bu, bibir Chen Yang dan Zhang Suyao saling bersentuhan. Saat itu, pipi Zhang Suyao memerah karena malu. Dia tiba-tiba mendorong Chen Yang menjauh dan berkata dengan marah, Junior, apa yang kamu lakukan? Kamulah yang datang untuk menciumku. Chen Yang tampak sedih, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan katakan padaku. Dasar bajingan. Zhang Suyao menggigit bibirnya rat-rat, mencoba memaksakan kata-katanya. Zhang Suyao saat ini seperti gadis kecil yang diintimidasi, menyedihkan. Tangan Chen Yang tiba-tiba menggenggam tangan giyok ramping Zhang Suyao, kakak, aku suka. Kamu belum mengatakan apa yang ingin kamu lakukan. Zhang Suyao melepaskan tangannya dari tangan Chen Yang dan menyelah. Kata-kata Chen Yang, dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, jadi Zhang Suyao sedang bingung saat ini. Dia hanya bisa menutupi kegugupannya dengan mengganti topik pembicaraan. Ceritanya panjang. Chen Yang berkata, sebenarnya, resor ini diberikan kepada saya oleh Song Ruk Sui. Dia ingin berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil alih resor ini, tetapi sekarang saya melihat, segalanya menjadi lebih rumit daripada yang saya kira. Tetapi baru saja saya mendengar manajer mengatakan bahwa Zhang Xiaoyi adalah bos baru. Zhang Suyao berkata dengan ragu, ini aneh. Ini juga yang ingin saya ketahui. Chen Yang berkata, jadi, saya meminta Song Ruk Sui untuk menyelesaikannya secara pribadi. Ketika dia tiba, akan ada pertunjukan yang bagus. Akan jelas siapa bos resor antara saya dan Zhang Xiaoyi ini, diparkir di pintu masuk Suyun Jian. Tang Si Jing, Tang Sui Yun dan beberapa eksekutif grup turun dari mobil. Paman ketiga, mengapa kamu datang ke resor ini? Tang Sui Yun bertanya dengan aneh. Resor ini berada dalam jangkauan desa rakyat Gunung Feng Ling. Karena Sui Yun optimis dengan proyek desa rakyat, tidak ada salahnya mempelajari resor ini, kata Tang Si Jing. Tang Sui Yun tidak bertanya lagi dan masuk. Saya Feng Dahai, manajer umum Sui Yun Jian. Feng Dahai berdiri di pintu dan menyambut Tang Sui Yun, Tang Si Jing, dan lainnya. Bawa kami ke pavilion Tian Xiang No. Tiga, begitu Tang Si Jing melihat Feng Dahai, dia meminta Feng Dahai untuk membawa mereka ke kamar tempat tinggal Chen Yang dan Zhang Sui Yao. Feng Dahai berjalan di depan, diikuti oleh Tang Si Jing, Tang Sui Yun dan lainnya. Sui Yun, bagaimana hubunganmu dengan Chen Yang? Tang Si Jing tiba-tiba bertanya. Bagus sekali. Tang Sui Yun berkata, saya juga bertemu orang tuanya hari ini, paman ketiga, terima kasih atas perhatian Anda. Kita semua adalah keluarga, dan kita harus mempedulikannya. Tang Si Jing berkata, keluarga Tang kami memiliki kepala dan wajah. Kamu harus berhati-hati terhadap suamimu yang tidak berguna itu, siapa tahu dia akan bermain-main dengan wanita di luar. Ada sesuatu dalam kata-kata Tang Si Jing, dan Tang Sui Yun sudah mendapat petunjuk, firasat buruk. Tang Sui Yun mengeluarkan ponselnya, Tang Si Jing melihat Tang Sui Yun mengeluarkan ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bermaksud menelpon suamimu yang tidak berguna, bukan. Aku hanya ingin menelpon beritahu Chen yang bahwa paman ketigaku sangat peduli padanya. Kata Tang Sui Yun. Kalau begitu kamu bisa memberitahunya secara langsung, tidak perlu menelpon. Ketika Tang Si Jing berbicara, mereka sudah sampai di gerbang pavilion Tian Xiang nomor 3. Tang Si Jing berjalan ke pintu dan membunyikan bel pintu, Chen Yang, buka pintunya, jangan sembunyi. Kamu baru saja menikah dengan Sui Yun, dan sekarang kamu sekamar dengan wanita lain. Apa Sui Yun tidak bisa memuaskanmu? Kata-kata Tang Si Jing jelas merupakan penghinaan yang disengaja. Tang Sui Yun. Ada beberapa eksekutif senior grup investasi zongtian di sini. Tang Si Jing, paman Tang Sui Yun dan direktur grup tersebut, berpendapat bahwa kalimat ini diucapkan orang-orang, yang menyebabkan banyak eksekutif membahasnya. Tang Sui Yun menggigit bibirnya rat-rat ketika Tang Si Jing membawanya ke resor, Tang Sui Yun merasa bahwa Tang Si Jing memiliki konspirasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Chen Yang. Pintu terbuka, dan Chen Yang benar-benar ada di ruangan ini. Tang Si Jing melihat ke dalam ruangan dan melihat Zhang Sui Yao. Tang Si Jing melihat Zhang Sui Yao untuk pertama kalinya, dan matanya langsung berbinar. Zhang Sui Yao sangat cantik, Tang Si Jing tidak menyangka bahwa wanita yang pernah berkencan dengan Chen Yang ternyata adalah Dewi Gunung Es. Meskipun Tang Si Jing adalah direktur zongtian investment group, dia belum pernah ke rumah sakit zonghai, yang dikendalikan oleh zongtian investment group, dan belum pernah bertemu Zhang Sui Yao. Ini benar-benar bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Ketika Tang Si Jing melihat Zhang Sui Yao, pikiran ini terlintas di kepalanya. Chen Yang, sebagai menantu keluarga Tang, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu untuk mempermalukan keluarga Tang? Tang Si Jing dengan sengaja berteriak dengan marah, apakah kamu layak untuk sueyun? Dia adalah presiden grup investasi zongtian. Mulai sekarang, kamu akan membiarkan bagaimana dia mengatur bawahannya. Jika lelaki tua itu tahu tentang ini, dia akan marah sampai mati. Yah, sungguh disayangkan bagi keluarga. Tang Sui Yun juga sedikit panik. Dia tidak keberatan Chen Yang berkencan dengan Zhang Sui Yao. Dia awalnya memiliki pernikahan palsu dengan Chen Yang, dan dia ingin menggunakan Chen Yang untuk mendapatkan pijakan di keluarga Tang. Tang Sui Yun hanya memiliki satu permintaan untuk Chen Yang, yaitu dia dan Tang Sui Yun harus bertindak sebagai pasangan yang penuh kasih di depan umum. Tapi sekarang Tang Si Jing memergoki Chen Yang dan Zhang Sui Yao sedang berkencan, yang sulit dijelaskan. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara Zheng Xiao Yi datang, Sui Yun, mengapa kamu ada di sini? Zheng Xiao Yi sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Tang Sui Yun sebelumnya, tetapi sekarang dia memanggil, Sui Yun, tanpa malu-malu dan penuh kasih sayang, Tang Sui Yun merasa mual di hatinya. Tang Sui Yun mengabaikan Zheng Xiao Yi. Zheng Xiao Yi mendatangi Chen Yang dan melihat ke dalam kamar. Dia tersenyum, jadi dia tertangkap basah dalam pemerkosaan. Chen Yang, kamu benar-benar tidak tahu berkahmu dengan istri cantik seperti Tang Sui Yun, kamu masih harus mencari wanita di luar. Kamu sungguh luar biasa. Ini keterlaluan, bagaimana ini bisa dilakukan? Seseorang berkomentar di belakang Tang Sui Yun, sayang sekali. Jika Tuan Tang mengetahuinya, dia pasti akan marah dan sakit. Tang Sui Yun mendengarkan diskusi ini. Meskipun hatinya cemas, dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tertangkap di depan umum dan tidak ada cara untuk menjelaskannya. Paman ketiga, kenapa apakah kalian semua di sini? Ketika Chen Yang melihat Tang Si Jing, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dia benar-benar tertawa. Dia berjalan tepat di depan Tang Sui Yun, mengulurkan tangannya dan memeluk Tang Sui Yun. Sayang, kenapa kamu di sini? Ayo, masuk. Duduk. Tang Si Jing tidak menyangka Chen Yang akan bertingkah seolah tidak ada yang salah. Dia berteriak dengan marah, Chen Yang, kamu orang yang tidak tahu malu, saat ini, kamu masih bisa tertawa. Kamu, kamu benar-benar membuatku kesal. Chen Yang berhenti dan menatap Tang Si Jing, Paman ketiga, kenapa aku tidak tahu malu? Apakah kamu tidak tahu malu? Anda adalah menantu dari rumah ke rumah di keluarga Tang kami, tetapi setelah hanya beberapa hari menikah, Anda memiliki kamar dengan wanita lain di luar. Tang Si Jing mengomel dengan marah, apakah ada orang di dunia? Ini yang lebih tidak tahu malu daripada kamu. Buka kamar di luar. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Si Jing, dia tertawa, tidak bisakah saya membuka ruangan untuk bermain mahjong? Main mahjong. Tang Si Jing kaget. Semua orang masuk ke kamar dan melihat mahjong di atas meja di dalam kamar, dan dua wanita asing sedang duduk di sebelah meja bermain mahjong. Tang Si Jing tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yang sedang bermain mahjong dengan orang lain di ruangan itu. Zeng Xiaoyi juga bingung. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yang akan membawa Dewi terkemuka seperti Zhang Sueyao ke kamar hanya untuk bermain mahjong. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan pria? Jika Zeng Xiaoyi membawa Dewi berkualitas tinggi seperti Zhang Sueyao, dia pasti sudah berada di ruangan itu selama beberapa putaran. Feng Dahai sekilas mengenali dua wanita di ruangan itu sebagai staff kebersihan vila liburan mereka, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, kalian berdua tidak bekerja, dan kalian bersembunyi di sini untuk bermain mahjong. Kenapa kalian mau melakukannya? Kami libur kerja. Jawab salah seorang wanita. Pergilah, berhenti bicara yang tidak masuk akal, dan cepat bekerja, teriak Feng Dahai dengan marah. Kedua wanita itu bangkit dan pergi dengan ketakutan. Itu hanya bermain mahjong, apakah pantas menjadi sombong? Chen yang memandang Feng Dahai, kamu punya masalah besar sebagai manajer. Kamu pikir kamu ini siapa? Bosku. Feng Dahai percaya bahwa Zeng Xiaoyi apakah mereka bos baru Chen yang sama sekali tidak menganggap serius Chen Yang, dia hanya ingin menunjukkan yang terbaik di depan Zeng Xiaoyi. Chen yang terlalu malas untuk berbicara dengan Feng Dahai, dia melingkarkan lengannya di pinggang Tang Sueyun, sayang, apakah kamu selalu menganggur seperti ini? Kamu membawa begitu banyak orang ke sini untuk menangkap pemerkosaan. Chen Yang sengaja menekankan kata, tangkap pemerkosaan. Kami punya proyek di gunung Feng Ling. Selama pemeriksaan kami, paman ketiga membawa kami ke sini. Tang Sueyun memandang Tang Sijing, paman ketiga, saya pikir ini hanya kesalahpahaman, jadi tidak perlu menunda di sini. Kesalahpahaman. Ada apa? Itu salah paham. Tang Sijing tidak mau dibodohi oleh Chen Yang, dan menatap langsung ke Chen Yang, kamu belum menjelaskannya kepadaku, mengapa kamu membawa seorang wanita ke sini. Mereka semua berbicara tentang bermain mahjong. Chen Yang berkata, paman ketiga, tidak bisakah kamu menemukan tempat untuk bermain mahjong? Kamu benar-benar berpikir kami bodoh. Tang Sijing mencibir, jelaskan padaku kenapa kamu membawa seorang wanita datang ke sini untuk bermain mahjong. Dan dia juga menemukan dua petugas kebersihan di sini untuk bermain mahjong. Saya pikir Anda tahu bahwa kami akan datang untuk menangkap seorang pezina, jadi Anda untuk sementara menemukan dua orang untuk berpura-pura bermain mahjong. Begitu Tang Sijing mengatakan ini, semua orang yang hadir mengangguk. Kata-kata Tang Sijing masuk akal dan beralasan, dan keraguannya meyakinkan. Tang Sueyun, yang baru saja menghela nafas lega, menjadi gugup lagi saat mendengar kata-kata Tang Sijing. Bang, Bang, ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Sijing, dia benar-benar bertepuk tangan dan berkata, Paman, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Chen Yang, jangan lakukan ini denganku. Tang Sijing langsung menyela Chen Yang, jangan jawab jika saya tidak datang, saya hanya akan menunda waktu. Biar saya beritahu Anda, tidak ada saya tidak bermaksud untuk menunda waktu. Chen Yang tersenyum, maksudku, kamu bertanya dengan baik, kedua karyawan ini memang dipanggil sementara untuk bermain mahjong. Ya, saya tidak mempersiapkan untuk bermain mahjong sebelumnya. Bahkan mahjong ini untuk sementara dipinjam. Begitu Chen Yang selesai berbicara, Tang Sijing sudah berkata dengan keras, akhirnya saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya tahu tidak ada gunanya menyembunyikannya, jadi cepatlah. Akui saja, apakah Anda benar-benar menganggap kami bodoh? Paman ketiga, jangan khawatir. Chen Yang melanjutkan, saya belum, saya belum selesai berbicara. Direktur Zhang dan saya ada di sini karena seseorang mengundang kami. Ayo, seseorang mengundangmu. Siapa? Tang Sijing terus bertanya. Aku. Tiba-tiba, suara Song Ruk Sue datang dari belakang Tang Sijing. Semua orang berbalik dan melihat Song Ruk Sue memimpin dua pengawal ke pintu. Song Ruk Sue adalah menantu perempuan Gu Zen Hong, dan bahkan anggota keluarga Song, keluarga kaya di kota Kekaisaran. Setelah Song Ruk Sue menikah dengan keluarga Gu, dia sangat rendah hati. Dia tidak mengenal banyak orang di kota Zhonghai. Tang Sijing belum pernah bertemu Song Ruk Sue sebelumnya. Melihat Song Ruk Sue mendekat, Tang Sijing bertanya dengan awajah cemberut, siapa kamu? Untuk saat ini, dia adalah pemilik resor ini. Kata Song Ruk Sue. Melihat Song Ruk Sue datang, Feng Dahai bergegas maju, bos, kenapa kamu tidak menyapa terlebih dahulu, jadi aku bisa menyambutmu. Temui kamu. Ketika Song Ruk Sue mendengar kata-kata Feng Dahai, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman menghina, tidak perlu. Kata-kata Song Ruk Sue membuat Feng Dahai merasa tidak enak. Dia ingin bertanya, tapi dia tidak berani bertanya. Apakah kamu bos di sini? Mendengar kata-kata Song Ruk Sue, Tang Sijing tiba-tiba teringat bahwa pemilik di balik layar resor ini adalah menantu perempuan Gu Zen Hong. Dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan dewasa yang berdiri di depannya adalah Gu Zen Hong. Menantu perempuan Hong. Dia segera meminta maaf, saya minta maaf. Tidak perlu meminta maaf padaku. Song Ruk Sue langsung menemui Chen Yang, Dokter. Chen diundang oleh saya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Dokter. Chen, jika Anda ingin datang ke resor kami, silakan pergi ke meja depan untuk check-in. Jika Anda hanya datang untuk melihat-lihat, silakan kembali, resor kami tidak menerima pengunjung. Saya tidak tahu apakah Anda mengerti kata-kata saya. Orang-orang ini mendengar bahwa Song Ruk Sue telah berbicara, jadi mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan pergi satu demi satu. Ketika Zheng Xiao Yi hendak pergi, Song Ruk Sue tiba-tiba menghentikan Zheng Xiao Yi, tuan muda kedua dari keluarga Zheng, silakan tunggu beberapa saat. Zheng Xiao Yi tidak menyangka Song Ruk Sue akan memanggilnya tiba-tiba, dan berhenti, saya tidak tahu ada apa. Song Ruk Sue memandang Zheng Xiao Yi, dan cahaya yang tajam membuat Zheng Xiao Yi merasa tidak nyaman. Meskipun keluarga Zheng berkuasa di kota Zhong Hai, Gu Zen Hong bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh keluarga Zheng. Terlebih lagi, ada keluarga besar di belakang Song Ruk Sue, dan Zheng Xiao Yi benar-benar tidak berani menyinggung Song Ruk Sue. Tuan muda kedua dari keluarga Zheng, saya dengar Anda adalah bos baru resor saya. Song Ruk Sue bertanya, bos baru, Zheng Xiao Yi tampak bingung, bos baru apa? Saya hanya datang ke sini untuk berlibur, jadi saya tidak tahu apa-apa lagi. Manager Feng, karena tuan muda kedua dari keluarga Zheng tidak mengatakan itu dia bos baru, bagaimana kamu tahu? Apakah dia bos baru kamu? Song Ruk Sue memandang Feng Dahai dengan mata seperti belati. Saat Feng Dahai mendengar penolakan Zheng Xiao Yi bahwa dia adalah bos baru, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia telah salah paham. Zheng Xiao Yi tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah bos baru resor tersebut, dan itu adalah angan-angan Feng Dahai. Memikirkan, berdebar, kaki Feng Dahai lemah, dan dia berlutut di depan Song Ruk Sue, bos, saya salah paham, saya tahu bos baru akan datang untuk mengambil Ali Villa dalam dua hari ke depan, dan tuan muda kedua dari keluarga Zheng baru saja datang, jadi saya pikir, saya pikir tuan muda kedua dari keluarga Zheng adalah bos baru. Bos, saya salah, mohon maafkan saya. Song Ruk Sue memandang Zheng Xiao Yi, tuan muda kedua dari keluarga Zheng, Villa kami tutup hari ini, silakan pergi. Mengenai apakah Anda bisa jika Anda ingin tinggal di resor kami, Anda harus bertanya kepada dokter. Chen, saya telah memberikan resor tersebut kepada dokter. Chen, dan dia adalah pemilik resor ini. Zheng Xiao Yi tercengang. Dia tidak pernah menyangka Song Ruk Sue akan memberikan Sui Yun Jian Resort Villa kepada Chen Yang. Sui Yun Jian ini setidaknya bernilai puluhan juta, dan pasti terlalu murah hati untuk memberikannya kepada Chen Yang dengan mudah. Bagaimana Zheng Xiao Yi tahu bahwa Chen yang menyelamatkan nyawa putri Song Ruk Sue yang paling berharga? Bagaimana desa Sui Yun Jian ini bisa dibandingkan dengan nyawa putrinya? Zheng Xiao Yi pergi dengan sedih. Satu-satunya orang yang merasa paling tidak nyaman saat ini adalah Feng Dahai. Feng Dahai tidak pernah menyangka bahwa bos barunya adalah Chen Yang, yang dimarahi olehnya. Dia mengira Zheng Xiao Yi adalah bos baru dan mencoba menyanjung Zheng Xiao Yi. Dia mengira Chen Yang adalah badutnya. Siapa sangka pada akhirnya, dia akan menjadi badut yang sebenarnya. Saat ini, Feng Dahai berharap bisa menamparkan dirinya sendiri puluhan kali, celepuk. Kaki Feng Dahai terasa lemas, dan dia tiba-tiba berlutut di depan Chen Yang. Bos Chen, saya salah, mohon maafkan saya. Feng Dahai menangis dengan getir, saya buta, saya tidak menyadari bahwa Anda adalah bosnya, dan saya baru saja mengatakan beberapa hal buruk. Retak. Feng Dahai mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Aku brengsek, bos, jangan ganggu aku, perlakukan saja aku seperti kentut, dan biarkan saja. Feng Dahai sangat sombong sekarang, tapi sekarang dia terlihat seperti cucu, tanpa emosi sama sekali. Song Ruk Sui memandang Chen Yang, Dr. Chen, Anda akan menjadi bos di sini mulai sekarang, apakah Anda ingin memecat atau tidak, di sini adalah urusan Anda, saya tidak peduli. Chen Yang memandang Feng Dahai dan tersenyum dia berkata, Manajer Feng, ketika saya datang ke sini, saya sudah memberi tahu Anda bahwa saya adalah bos baru, tetapi Anda tidak mempercayai saya, dan mengira Zheng Xiao Yi adalah bos baru. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan bos Song mengambil alih secara langsung. Kamu percaya padaku sekarang? Apakah itu bos baru? Percaya? Aku percaya. Feng Dahai mendengar kata-kata Chen Yang Dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku tahu kamu adalah bosnya ketika aku pertama kali melihatmu. Zhang Sui Yao berdiri dan mendengar kata-kata Feng Dahai, tidak bisa menahannya dan tiba-tiba tertawa. Dia merasa Feng Dahai sungguh konyol. Penampilannya yang arogan dan mendominasi barusan tampak seperti orang yang berbeda dalam sekejap mata. Chen Yang memandang Feng Dahai, Aku tidak peduli padamu lagi. Bos Chen masih murah hati. Feng Dahai menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang. Dia berdiri dan hendak mengatakan sebuah pujian. Saya mendengar Chen Yang berkata, Kamu telah bekerja keras juga. Untuk menyelamatkan mukamu, cepat urus surat pengundurkan diri. Feng Dahai tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yang akan memintanya mengundurkan diri. Bos Chen, Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak peduli? Feng Dahai bertanya. Yah, Aku tidak peduli denganmu, tapi aku tidak mengatakan bahwa kamu akan terus menjadi manajer. Chen Yang memandang Feng Dahai, Apakah ada masalah? Feng Dahai menggigit bibirnya rat-rat. Saat ini saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon belas kasihan, Chen Yang tidak akan pernah mempertahankannya. Jika itu masalahnya, maka dia mungkin akan bertarung sampai mati. Ekspresi Feng Dahai berubah, dan dia mendengus dingin, karena bos Chen sudah mengatakannya, tidak masuk akal bagiku untuk tinggal. Aku telah bekerja keras selama setahun, jadi tidak apa-apa bagiku untuk mengundurkan diri, setidaknya beri aku sejumlah kompensasi satu juta. Satu juta. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, ekspresi Song Ruk Sui langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Feng Dahai, Apakah kamu mau memeras? Feng Dahai memandang Song Ruk Sui, Bos Song, Aku tahu keluarga Anda adalah kekuatan yang sangat kuat, tapi aku, Feng Dahai, bukan tanpa orang. Saya dipecat oleh Anda, dan Anda harus memberi saya kompensasi. Saya ingin satu juta, karena, saya selalu bertanggung jawab atas Sui Yun Jian. Ada banyak hal yang hanya saya yang tahu, jika berita itu benar-benar keluar, saya khawatir Sui Yun Jian akan bangkrut. Singkatnya, beri saya satu juta, dan saya akan langsung pergi. Feng Dahai sedang bermain nakal. Song Ruk Sui memandang Feng Dahai, Karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Awalnya, aku tidak ingin merusak wajahku dan menyelamatkan mukamu, tapi sekarang sepertinya ini tidak perlu. Ayo, kirim dia ke kantor polisi. Song Ruk Sui dan dua pengawal masuk dan mengangkat Feng Dahai. Feng Dahai panik, lepaskan aku, apa yang akan kamu lakukan? Kirim kamu ke kantor polisi. Song Ruk Sui berkata dengan dingin, kamu tidak berpikir aku tidak tahu apa-apa, kan? Uang yang kamu curi di Sui Yun Jian. Aku juga mengatur agar dua wanita simpanan masuk sebagai karyawan. Sui Yun Jian kehilangan setidaknya 6 juta tahun ini. Aku akan menyimpan rekening ini untukmu. Kamu milik suamiku dan dia mempercayaimu. Awalnya aku ingin menyelamatkanmu jalan keluar, tetapi karena kamu sendiri tidak tahu bagaimana menghargainya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ekspresi Feng Dahai berubah drastis, dan dia memohon belas kasihan, Bos Song, tolong lepaskan aku, aku tidak akan berani lagi, Song Ruk Sui aku sama sekali tidak ingin berbicara dengan Feng Dahai. Feng Dahai dibawa keluar. Dengan cara ini, tempat ini hanyalah cangkang kosong. Chen yang bertanya sambil tersenyum. Song Ruk Sui tidak menjawab, tetapi memandang Zhang Sui Yao, kamu bisa keluar sebentar, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan dokter. Chen sendirian. Zhang Sui Yao tidak banyak bicara, dan berjalan keluar. Bang, pintunya tertutup, dan hanya ada Song Ruk Sui dan Chen yang di ruangan itu. Pada saat ini, aura arogan dan mendominasi yang ditunjukkan Song Ruk Sui barusan menghilang, dia sepertinya telah terkuras tenaganya dalam sekejap dan ambruk di kursi. Dokter, Chen, Anda salah paham. Saya tidak tahu bahwa resor ini merugi sebelumnya. Saya baru mengetahui bahwa Sui Yun Jian kehilangan uang ketika saya menangani transfer. Song Ruk Sui berkata, Namun, ada perusahaan investasi yang ingin memperoleh tanah ini. Sebelumnya, saya selalu menolak menjual tanah di Sui Yun Jian, tetapi sekarang saya memberi Sui Yun Jian kepada Anda. Dalam hal ini, keputusan apakah akan menjualnya atau tidak ada di tangan Anda. Apakah ada perusahaan yang akan mengakui sisi tempat ini? Perusahaan investasi manakah itu? Tanya Chen Yang. Grup investasi Zong Tian. Song Ruk Sui berkata, Itu adalah grup istri Anda. Chen Yang terkejut, Maksud Anda Tang Sui Yun ingin mengakui sisi Sui Yun Jian Anda? Saya hanya mengatakan itu adalah grup investasi Zong Tian. Mereka mengakui sisi tanah di Sui Yun Jian, tetapi mereka tidak mengatakan kepada Tang Sui Yun. Seseorang pasti mencoba menipu Tang Sui Yun. Mata Song Ruk Sui menatap Chen Yang, Dr. Chen, ini adalah cara saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan putri saya. Hadiah yang khusus diberikan kepadamu. Ketika Chen Yang memikirkan tentang Tang Sui Yun, Tang Si Jing, dan lainnya yang tiba-tiba muncul di aliran Sui Yun, dia menyadari bahwa seseorang ingin menyakiti Tang Sui Yun, tetapi Tang Sui Yun tidak mengetahuinya. Terima kasih. Chen Yang berterima kasih. Dr. Chen, jangan berterima kasih kepada saya karena begitu cepat. Saya sebenarnya membutuhkan bantuan Dr. Chen untuk sesuatu. Saat Song Ruk Sui berbicara, dia sudah membuka kancing atasannya dan segera melepas atasannya. Song Ruk Sui membuka kancing ke mejanya dan melepasnya di depan Chen Yang. Chen Yang tercengang saat itu dan tidak tahu apa yang coba dilakukan Song Ruk Sui. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Chen Yang. Song Ruk Sui menggigit bibirnya rat-rat dan menatap Chen Yang dengan matanya yang gelap. Dr. Chen, saya telah salah memahami Anda sebelumnya dan mengira Anda adalah seorang Dr. Dukun, tetapi Anda menyelamatkan nyawa putri saya. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa saya hampir kehilangan seorang Dr. Ajaib. Saya ingin meminta Anda membantu saya mengobati penyakit saya. Mengobati penyakit. Chen Yang melirik Song Ruk Sui, saya melihat kulit Anda cerah dan Anda tidak terlihat sakit. Ada apa dengan Anda? Tulang pinggulku. Song Ruk Sui berkata, saya mengalami cedera di bagian pinggang, yang mempengaruhi bentuk tulang pinggul saya. Saya mendengar bahwa koreksi tulang dapat dilakukan untuk menyempurnakan bentuknya. Karena saya selalu khawatir, saya tidak menjalani koreksi tulang, tetapi setelah melihat dokter. Chen Melakukan operasi, saya yakin dokter. Chen dapat membantu saya mengatur tulang saya. Pengaturan tulang. Chen Yang sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Song Ruk Sui, bolehkah saya ucapkan beberapa patah kata lagi? Silakan, kata Song Ruk Sui. Saya pikir Anda tidak benar-benar ingin tulang Anda diluruskan, tetapi Anda ingin punya anak, kata Chen Yang. Song Ruk Sui baru saja kehilangan suaminya belum lama ini, Chen Yang mengambil risiko besar dengan mengatakan ini. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan membuat marah Song Ruk Sui, dan Chen Yang akan berada dalam bahaya. Song Ruk Sui menggigit bibirnya rat-rat, kilatan kejutan melintas di matanya, seolah dia tidak menyangka Chen Yang bisa melihat pikirannya dalam sekejap. Kemudian mata Song Ruk Sui menjadi rumit dan dia mengangguk dalam diam. Dokter, Chen, tebakan Anda benar. Suara Song Ruk Sui lembut dan lemah. Ceritanya panjang. Setelah suami saya dan saya mempunyai anak, kami berpikir untuk memiliki anak laki-laki lagi, tetapi kemudian saya mengalami kecelakaan, perpindahan panggul. Walaupun dokter mengatakan itu tidak akan mempengaruhi kesehatan saya, itu akan mempengaruhi janin. Inilah sebabnya kami tidak pernah berani memiliki anak lagi. Sekarang setelah dia tiada, menstruasinya dibekukan selama hidupnya. Saya rasa saya perlu punya bayi lagi. Dokter, Chen, bisakah Anda membantu saya? Ketika Song Ruk Sui berbicara, dia menatap Chen Yang dengan mata berair, terutama ketika dia berkata, bisakah Anda membantu saya, yang dengan mudah salah dipahami Chen Yang. Song Ruk Sui ini sungguh memukau, aura luhur dan dewasa yang terpancar dari tubuhnya mampu dengan mudah membuat para pria terpesona. Khusus untuk pemuda seperti Chen Yang, dia sangat menarik. Untungnya, Chen Yang kembali sadar pada waktunya, dia berhenti sebentar, saya dapat membantu Anda mengatur tulang Anda, tapi, Chen Yang ragu-ragu untuk berbicara. Tolong beritahu aku, kata Song Ruk Sui. Pengaturan tulang ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, jika tidak maka akan berbahaya bagi tubuh Anda, Chen Yang berkata, saya memperkirakan akan memakan waktu sekitar satu minggu untuk pulih sepenuhnya, dan saya dapat menjamin bahwa bentuk tubuh Anda akan benar-benar sempurna. Song Ruk Sui sedikit khawatir sekarang, tapi sekarang mendengar kata-kata Chen Yang, ada cahaya kegembiraan di matanya, Dr. Chen, tolong, tapi saya punya permintaan. Tolong beritahu saya, ini masalah ini tidak boleh diketahui orang luar, terutama orang-orang dari keluarga mertuaku. Song Ruk Sui berkata, karena aku punya beberapa hal yang tidak nyaman bagiku. Sebelum Song Ruk Sui selesai berbicara, Chen Yang sudah menyela dia, jangan khawatir tentang ini, aku minta maaf padamu, aku tidak tertarik dengan urusan keluarga, dan aku tidak ingin menanyakan apapun padamu, aku akan membantumu merahasiakannya. Terima kasih kamu kalau begitu. Song Ruk Sui berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa mengatur tulangku sekarang. Sekarang, Chen Yang ini kejutan, aku tidak menyangka Song Ruk Sui akan sangat cemas. Song Ruk Sui menganggup, iya sekarang. Baiklah kalau begitu, kata Chen Yang. Kalau begitu aku perlu mandi, lalu, ketika Song Ruk Sui mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dan rona merah muncul di pipinya. Hal ini dapat dengan mudah disalahpahami. Chen Yang selalu merasa Song Ruk Sui menggodanya di mana-mana, tetapi Chen Yang juga merasa bahwa dia terlalu memikirkannya. Song Ruk Sui mungkin salahpaham bahwa pengaturan tulang juga mengharuskan melepas pakaian seperti pijatan, namun nyatanya, Chen Yang tidak perlu melepas pakaian saat melakukan pengaturan tulang pada Song Ruk Sui. Dia meminta Song Ruk Sui untuk berbaring miring di tempat tidur. Tubuh Song Ruk Sui menjadi seksi dan ramping. Namun, Chen Yang tidak memperdulikan keindahan tubuh Song Ruk Sui. Kesadarannya telah memindai tubuh Song Ruk Sui dan dia sudah mengetahuinya dalam pikirannya. Dia menekankan tangannya ke tulang pinggul Song Ruk Sui, dan hanya dengan sedikit kekuatan, Song Ruk Sui sudah mengeluarkan teriakan manis, ah! Di luar pintu, kedua pengawal itu tidak bergerak sama sekali. Zhang Sui Yao merasa khawatir di dalam hatinya dan ingin melihatnya, tetapi sulit untuk masuk. Ah! Song Ruk Sui memanggil lagi. Begitu Zhang Sui Yao mendekati pintu, kedua pengawal itu menghentikan Zhang Sui Yao, tolong jangan mendekati pintu. Tetapi ada suara di dalam, jadi kamu tidak khawatir. Zhang Sui Yao bertanya. Keduanya tidak menjawab, hanya berdiri tak bergerak di depan pintu. Suara Song Ruk Sui datang dari dalam ruangan, tapi awalnya suara itu berteriak, tapi kemudian menjadi lebih tenang. Akhirnya, ketika pintu terbuka, Chen Yang muncul di depan pintu. Kakak, ayo ganti kamar. Kata Chen Yang. Chen Yang sekarang menjadi bos di sini, dan dia mengatur dua kamar lagi untuk dia dan Zhang Sui Yao tinggali. Zhang Sui Yao selalu penasaran dengan apa yang dilakukan Song Ruk Sui dan Chen Yang di kamar, menyembuhkan penyakit. Jawab Chen Yang. Menyembuhkan penyakit. Saya tidak percaya. Bibir merah Zhang Sui Yao sedikit mengerucut. Jika itu obatnya, bagaimana bisa Song Ruk Sui berteriak begitu keras? Kakak senior, jika kamu tidak percaya, aku bisa mencoba padamu, aku pastikan kamu berteriak lebih keras dari dia. Kata Chen Yang sengaja. Huff, lupakan saja, Zhang Sui Yao mendengus dingin. Dengus dingin Zhang Sui Yao begitu menggoda sehingga Chen Yang mau tidak mau mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Zhang Sui Yao. Tepat ketika dia hendak memeluk Zhang Sui Yao secara sembarangan, telepon Zhang Sui Yao berdering. Begitu Zhang Sui Yao melihat ide penelepon, wajahnya langsung berubah jelek. Kakak, ada apa? Tanya Chen Yang. Zhang Sui Yao menggigit bibirnya erat-erat, nomor telepon ayahku. Dalam sekejap, Chen Yang mengerti bahwa panggilan itu dari dokter Tiongkok Zhang Centeng. Anda harus tahu bahwa Zhang Centeng adalah orang yang sangat hebat, bukan seseorang seperti Mao Ji Xi yang rakus akan uang dan ketenaran. Hubungan Zhang Sui Yao dan Zhang Centeng kurang baik, hingga saat ini Zhang Sui Yao belum mengungkapkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah putri Zhang Centeng, semua yang diperolehnya selama ini adalah miliknya sendiri. Namun kini Zhang Sui Yao menerima telepon dari ayahnya, masalahnya tidak sederhana. Saya ingin menjawab telepon sendirian, kata Zhang Sui Yao. Chen Yang segera bangun dan keluar kamar. Dia mendengar Zhang Sui Yao berbicara di telepon dengan nada yang buruk. Setelah beberapa saat, Zhang Sui Yao tiba-tiba membuka pintu dan menggigit bibirnya, kita harus segera kembali ke kota, dan kamu harus bertemu ayahku sebagai pacarku. dan kamu harus bertemu ayahku sebagai pacarku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.